RAPAT DENGAR PENDAPAT Kedung Paripurna Pamatang Raya yang dipimpin langsung Ketua DPRD Timbul Jaya Sibarani dan tiga wakil pimpinan, Kamis 9 April 2020 dimulai pukul 11.30 waktu setempat. Ketidakhadiran eksekutif pada RAPAT DENGAR PENDAPAT yang digelar untuk mendengar kinerja pemkap Simalungun, dalam hal ini Bupati sebagai Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 mendapat tanggapan serius dari Bintun Pindaun sebagai politisi Partai Golkar. Maka kami menyarankan supaya dilakukan tadi RDP berikutnya. Perlu kami bertahukan kepada kita semua bahwa tidak hadirin dari sini eksekutif dalam hari ini Bupati Sumalungun, dan tidak adanya informasi sampai sekarang kepada DPRD, adalah merekakan kerecehan bagi DPRD Kepala Sumalungun pada saat ini. Kita mengundang beliau adalah untuk kepentingan kawupatan Sumalung, kepentingan rakyat Sumalung, bukan kepentingan kita sendiri. Yang kita perlukan pada hari ini, kita rapat pada hari ini, sampai mengorbankan jiwa dan raga kita hadir di tempat ini, adalah untuk kepentingan rakyat kawupatan Sumalung. Tapi kenapa beliau tidak bisa menghadiri rapat kita ini, dan informasi apapun tidak ada yang kita terima pada hari ini. Ini bagi kami, Pak Ketua, adalah sebuah pilih cihar kepada lima baga ini. Maka kami menyarankan, lakukan skors selama setengah jam, kita tunggu mereka sampai kita dapat informasi yang jelas, dan baru kita lakukan lagi rapat berikutnya. Itu menyesalkan, Pak Ketua. Terima kasih. Langsung antar undangan, dan berbicara langsung, supaya tidak ada lagi masalah, seorang masalah, karena kesibukan tidak bisa membacong dengan kita. Pak Sewan dapat berkomunikasi secara langsung, bahwa tujuan kita bukanlah ada hal-hal yang negatif. tujuan kita untuk dapat memperbuat ekseptif dalam melakukan apa yang mereka lakukan sebagai kewenangan mereka didapatkan. Oleh sebab itu, Pak Bapak Ustaz sekalian, kami mohon apa yang dikatakan, pimpinan sekali diundur, tapi mengantarkan undangan, tolong pasir-undangan langsung kepada yang bersabutan, dengan memberikan keterangan-keterangan yang lebih lanjut maka tidak ada lagi alasan nanti tidak dapat hadir kalau tanggal yang kita lakukan seperti yang dikatakan pada tadi pada hari Rabu juga tidak boleh mereka menghadirinya, biar mereka menentukan tanggal bahkan hari minggu pun bisa kita takut itu yang kita harapkan dan mungkin sepertara kita boleh menyampaikan surat kalau tidak hari ini atau mungkin hari ini maka mungkin ada rentang waktu beberapa hari untuk disikapi oleh eksekutif, maka mungkin kami mengusulkan pada hari Rabu untuk dilakukan pecatualan ulang RDP dengan Bupati Semarung terhadap penanganan COVID-19 sehingga paling tidak kita sebagai wakil dan rakyat bisa menyampaikan seperti apa sebenarnya rencana program kerja dari pemerintah Bupati Semarung untuk penanggulangan COVID-19 ini saran kami boleh juga kita turun sedikit ke bawah untuk memanggil kepala-kepala dinas untuk bisa kita dapatkan informasi konkret tentang penanggulangan COVID-19 ini jadi namun demikian kita masih berharap hari Rabu ini tetap kita layankan surat untuk bisa Bupati langsung hadir sebagai ketua kutus tugas di Kabupaten Semarungun sehingga kita bisa mendapatkan full informasi langkah-langkah lanjut kalaupun misalnya dari dinas itu mungkin hanya sebelah-sebelah karena apa mereka akan bertugas berdasarkan agenda-agenda atau kegiatan-kegiatan yang diserahkan dari dinasnya semasing-masing misalnya dinas sosial maupun dari disperindah karena hari ini pimpinan kita sudah menjelang puasa kita lihat banyak bekerja di daerah di bawah di masyarakat yang tidak bekerja lagi bagaimana ketahanan pangan mereka apa langkah-langkah konkret pemerintah Kabupaten Semarungun untuk bisa mensuplai kebutuhan-kebutuhan mereka harapan kami kita bisa dapatkan ini dari disperindah maupun dari dinas sosial langkah apa yang bisa kita dapatkan untuk menanggul lagi satu bulan atau dua bulan ke depan kita berharap dalam membuat statement khususnya masalah COVID-19 di Simarungun supaya lebih hati-hati artinya yang bisa menyatakan positif seseorang terkena dengan COVID-19 ini kan harus melalui uji laboratorium yang ada di Jakarta kalau rapid test yang dilakukan seperti selama ini saya pikirkan itu hanya langkah deteksi awal terhadap pemeriksaan terhadap seseorang kalau kita juga baca bahwa itu juga belum bisa memastikan kalau seseorang itu sudah terserang terpapar dengan COVID-19 untuk itu kepada seluruh pejabat di Simarungun supaya hati-hati dalam membangun statement sebab itu bisa membuat kekacauan kepanikan di tengah-tengah masyarakat selanjutnya ketua apa dengan statement seperti itulah artinya masyarakat kan sudah panik dari DPRD sendiri apa himbawan yang akan dilakukan kepada masyarakat supaya masyarakat juga ikut tenang dengan pernyataan yang kami dari DPRD Kabupaten Simarungun menyampaikan kepada masyarakat supaya menghadapi situasi ini dengan tenang dengan tenang percaya diri serahkan semua kepada Tuhan dan senantiasa melakukan penjagaan waspada menjaga jarak menjaga kebersihan dan membatasi pertemuan-pertemuan dalam jumlah yang besar pikir itu jadi tidak perlu terlalu panik sebab secara psikologi kalau kita panik itu juga bisa menurunkan semangat dan daya tahan kita adakah PIDPRD untuk melakukan kunjungan ke lokasi yang kemarin di Rambung Merah artinya memberi penenangan kepada masyarakat agar masyarakat di sana juga tidak ikut-ikutan panik dengan pernyataan Bupati Simalungu saya pikir kalau kawan-kawan di DPRD sudah melakukan itu sebab kami dengar juga ada kawan-kawan Dewan seperti Pak Badri yang lain-lain semua sudah senantiasa melakukan bahkan DPRD melalui anggota DPRD yang ada di semua masing-masing fraksi sudah melakukan bantuan-bantuan secara personal tanpa menggunakan anggaran kita lakukan apakah hands-on-and-seer masker dan ini juga ada kawan-kawan sudah membagikan sembaku dengan dana pribadi dana pribadi dan itu semua tidak ada maksud kampanye tidak ada maksud pencitraan itu semua semata-mata hanya persoalan kemanusiaan dan tanggung jawab kita kepada Tuhan oke ketidakhadiran dengan rapat dengan pendapat dengan eksekutif ini apa tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Piat DPRD sendiri ketua ketidakhadiran eksekutif pada hari ini kita positive thinking mudah-mudahan ini adalah karena tugas-tugas dalam penanganan COVID tapi sebaiknya kalau ada jadwal yang sudah ditentukan oleh Dewan sebaiknya harus dihadiri karena ini menyangkut langkah-langkah kebijakan yang akan diambil dalam mengefektifkan penanganan COVID di di Simalungu apakah ini tidak merupakan pembangkangan eksekutif belum belum kita belum sampai ke situ kecuali nanti kalau sudah sampai tiga kali kita lihat tidak ada baru kita bisa ambil kita lihat apakah program itu betul-betul efektif apakah program itu sampai betul-betul kemasyarakat tapi sampai saat ini belum ada laporan ini yang seharusnya dalam rapat ini mau kita perjelas itu semua kapan menurut yang ada di jadwal ulang rapat dengan pendapatan kita sebagaimana kesepakatan tadi bahwa kita akan melakukan penjadwalan ulang pada hari Rabu Rabu minggu depan boleh tahu agenda rapat sebenarnya apa ini agenda rapat ini agenda rapat kita sesuai dengan surat kita tentang langkah-langkah penanganan penanganan COVID termasuk realokasi anggarannya berapa anggaran yang dibutuhkan kemudian dari mana saja anggaran itu tentu ini kan ada yang ditunda ada yang dibatalkan kita mau bertanya kepada eksekutif kemudian anggaran ini mau ditaruh kemana apa kegiatannya seperti apa dia berapa dengar pendapat saja untuk meminta penjelasan bagaimana perkembangan virus corona di Kabupaten Simalugun dan bagaimana penanganan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Simalugun dan juga sudah sejauh mana antisipasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Simalugun dengan virus corona yang saat ini mewabah di negara kita ini khususnya di Kabupaten Simalugun itu yang mau kita minta dan apakah sudah dilakukan beberapa kegiatan yang mempergunakan anggaran BTT dan juga mempergunakan anggaran yang sudah dilokasi dilakukan perubahan anggaran yang nanti akan dilaporkan ke Liberty dan berapa jumlahnya yang direncanakan untuk apa itu yang mau kita rakukan KERDIP dengan Bupati jadi hanya meminta penjelasan kepada Bupati dan tidak paripurna dan tidak mengambil keputusan paling tidak ada koordinasi yang dilakukan eksekutif terhadap legislatif tentang penanganan COVID-19 ini dalam bentuk laporan yang ingin kita sampaikan yang kita mintakan kepada Bupati Simalugun dalam kegiatan sejak mewabahnya virus corona di negara kita ini dan sudah dengan adanya pernyataan-pernyataan Bupati yang menyatakan ada masyarakat Kabupaten Simalugun positif atas dasar apa dan juga kita juga ingin meminta penjelasan tentang dasar hukum penetapan beberapa rumah sakit di Kabupaten Simalugun sebagai rujukan COVID-19 karena sesuai dengan surat edaran Menteri Kesehatan bahwa rumah sakit rujukan yang ada di Kabupaten Simalugun dan Kota-Kota Kabupaten Siantar itu adalah Rumah Sakit Jasaman Seragi sehingga kita ingin meminta penjelasan apa yang menjadi dasar dan pemikiran daripada Bupati menetapkan Rumah Sakit Perdagangan Rumah Sakit Rondahheim dan Rumah Sakit Parapat itu akan menjadi rujukan COVID-19 ini yang kita anggap bahwa itu akan merugikan kita masyarakat Kabupaten Simalugun kenapa ketika itu dilakukan maka 3 rumah sakit ini akan dikategorikan hanya khusus menangani COVID-19 tidak lagi menangani pasien umum pasien umum nah itu dan sudah bagaimana kesiapan daripada rumah sakit kita ini dalam menangani masyarakat dalam yang terindikasi terhadap COVID-19 karena dalam COVID-19 ini kan ada istilah ODP ada PDP ada OTG kan seperti itu jadi ketika dia ODP sistem apa yang dilakukan oleh pemerintah ketika PDP sistem apa yang dilakukan oleh pemerintah dan bagaimana sikap daripada pemerintah Kabupaten Simalugun melalui tenaga medis kita terhadap mensiasati OTG orang tanpa gejala itu itu yang paling berbahaya nah ini kan yang harus dilakukan dan kebijakan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah kepada tingkat kecamatan sampai kepada tingkat kelurahan dan negori terhadap kebijakan dalam melakukan pembatasan pembatasan-pembatasan masyarakat yang akan datang ke kampung tersebut dan juga apakah sudah dilakukan Bupati surat edaran atau surat keputusan dalam realokasi dana desa ketika memang itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa dengan dampak daripada penanganan COVID-19 atau dampak daripada virus corona yang saat ini mewabah di negara kita ini terus ketua gini persoalannya kan ini terjadi apa ya kondisinya tentang tenaga medis ya yang bertugas di salah satu rumah sakit mereka ketika pulang ke rumahnya itu diusir gitu artinya menurut ketua sendiri ya kan bagaimana penanganan yang dilakukan oleh pihak kabupaten dia pulang sudah tidak dikasih lagi sama warga yang ada di kampungnya menurut ketua gimana ini kita pusatkan sudah menetapkan protokol dan SOP penanganan COVID-19 baik itu di tempat kesehatan dimana ketika ketika tenaga medis yang menangani corona ini maka dia tidak diperbolehkan untuk kembali ke rumah atau ke kampungnya tetapi disiapkan suatu tempat sebagai tempat istirahat tenaga medis yang dalam beberapa bulan ke depan dia tidak akan boleh bersentuhan dengan keluarganya sehingga ini yang mau kita tanyakan kepada Bupati Simalungun apakah itu sudah dilakukan termasuk APD alat penaman diri terhadap tenaga medis apakah sudah mencukupi nah baru-baru ini kita kehadiran Gubernur Sumatera Utara di rumah sakit yang sama menyerahkan peralatan peralatan APD bagi rumah sakit salah satu rumah sakit yang menjadi rujukan daripada penanganan COVID-19 nah kalau lah Simalungun merupakan salah satu rumah sakitnya merupakan salah satu penanganan COVID-19 apakah wajar pemerintah Kabupaten Simalungun juga meminta bantuan akan tetapi dengan tidak ditetapkannya ditetapkannya oleh melalui Kementerian Kesehatan bahwa rumah sakit umum perdagangan dan rumah sakit yang lain di Kabupaten Simalungun tidak merupakan rujukan maka Simalungun tidak akan mendapatkan itu maka yang akan tersedot ke depan adalah APBD kita yang dirugikan kan kita sehingga kita berharap Bupati Simalungun boleh melakukan pengkajian ulang terhadap penetapan ini karena kita menganggap bahwa kebijakan ini adalah kebijakan yang dilakukan oleh Bupati Simalungun itu yang sangat kita sayangkan kenapa harus keperdagangan kenapa harus koronan sedangkan sudah ada ketetapan dari pemerintah pusat melalui Kesehatan bahwa jasamen seragila sebagai rujukan yang patut karena kita yakin dan percaya pemerintah pusat dalam melakukan penetapan rujukan COVID-19 sudah mempertimbangkan berbagai hal termasuk peralatan-peralatan yang dibutuhkan dalam melakukan pemeriksaan COVID-19 ini kita yakin rumah sakit jasamen sudah memenuhi standar untuk itu karena itu pemerintah pusat menetapkan jasamen tidak menetapkan perdagangan Rondaheim dan Parapat akan tetapi rumah sakit perdagangan Rondaheim dan Parapat ini boleh kita katakan sebagai tempat isolasi diri saja atau pemeriksaan saja tapi ketika dibutuhkan memang tindak lanjut pemeriksaan terhadap COVID-19 maka lakukan rujukan ke jasamen atau kehadapan malik yang mungkin boleh dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Simanungu itu yang harus disikapi jadi biaya-biaya yang dibutuhkan untuk itu juga tidak terlalu besar masa kita juga ingin mempertanyakan juga kepada Bupati tentang rehabilitasi posko COVID-19 yang berada di kilometer 7 Kabupaten Simanungu dalam masa organisinya apa kenapa kita harus mendapatkan rehabilitasi yang mungkin ratusan juta atau miliaran rupiah terhadap renovasi ex-kantor PU atau ex-kantor PD Agromadea yang berada di Bupati Simanungu menurut kita itu bukan meruakan segala prioritas baru yang kita dengar juga dengan adanya lokasi anggaran untuk penanganan COVID-19 yang kita dengar bahwa membeli mobil tanki mobil tanki sekian unit itu juga perlu kita pertanyakan apa urgensinya terhadap pembelian mobil tanki tersebut jadi banyak hal yang kita menanyakan kepada Bupati Simanungu terhadap penanganan COVID-19 dalam beberapa minggu yang saat ini yang sudah dilakukan pemerintah daerah dan apa koordinasi yang sudah dilakukan pemerintah daerah kepada pemerintah atasan baik kepada gubernur selaku perwakilan pusat atau kepada kementerian kesehatan yang paling risikan mungkin akan kita tanyakan dengan penetapan beberapa minggu yang lalu terhadap karantina kesehatan yang berada di salah satu desa yang kita tahu bahwa itu terlalu dini disampaikan oleh Bupati ditetapkan oleh Bupati tanpa berkoronasi oleh kepada kementerian kesehatan atau kepada Presiden karena sesuai dengan undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan itu harus izin daripada pemerintah pusat kemarin dilakukan kekarantinaan kesehatan atau lockdown di Bangun Pane itu tanpa menurut kita kajian yang jelas sehingga kita sayangkan kemarin ada kekhawatiran yang berlebihan bagi masyarakat khususnya Kabupaten Simalungun ini dengan adanya penetapan status bagi Bangun Pane yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Simalungun atau Bupati Simalungun dengan lockdown yang bangun ternyata hasilnya kan negatif nah ini kan yang kita sayangkan menimbulkan keresahan yang sangat luar biasa sehingga membuat panik membuat kepanikan sedangkan undang-undang nomor 23 2014 tentang pemerintahan desa bahwa pemerintah itu dilarang membuat keresahan di tengah-tengah masyarakat tetapi membuat kenyamanan ketentraman di tengah-tengah masyarakat bukan membuat keresahan oke ketua ini kan saat ini kita berkutat dalam penanganan COPIT 19 artinya dampak daripada ekonomi masyarakat ini kan gak apa artinya belum dibahas ya kita masih berkutat dalam penanganan kalau menurut ketua sendiri dengan dampak daripada ini terhadap ekonomi masyarakat sudah sangat luar biasa sudah banyak luar biasa bahwa memang masyarakat saat ini banyak yang dirumahkan oleh perusahaan-perusahaan yang memperkenakan tenaga kerja dan juga banyak masyarakat keluar rumah takut nah ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah yang harus dilakukan pendataan oleh pemerintahan neguri sehingga disampaikan kepada Bupati Simalungun untuk minta bisa ke depan dibantu dalam bentuk penanganan dalam sembako yang boleh diberikan oleh pemerintah akan tetapi melalui pendataan yang kurang dari Kabupaten Simalungun Sumatera Utara Irwansyah Mona Lisa mengabarkan selamat menikmati selamat menikmati